Pohon keramat jilid 2. Kita harus mencegah orang menggantungkan gadis cantik ke atas pohon gundul itu, kita boleh mengadu jiwa dengan Al-Gojo jahat dari pohon penggantungan. Bagaimana ilmu kepandayan Al-Gojo itu? Mungkinkah kakek jebel tadi nanti kita dapat melihat, dikatakan ia ingin mencari tanciu, mungkinkah bayangan yang pertama diam di depan kita itu? Mungkin bukan, kukira dia. Potonang, badannya agak mirip, tidak. Itulah potongan badan seorang wanita, sudah tunglip menutup perdebatan. Yang penting, kita tidak-tidak boleh membiarkan orang itu menggantung gadis silat di atas pohon kering itu. Siapa yang ingin melakukan kejahatan ini, kita beramai harus menempurnya. Betul semua orang menunggu lagi. Dikala hampir menjelang subuh, hari bertambah gelap, kabut putih itu belum lenyap, dan orang yang hadap-berhadapan pun sukar terlibat jelas. Tiba-tiba angin berhembus masuk ke dalam hutan lebat itu menyerang semua orang. Mereka menggigil dingin. Angin ini agak aneh sekali, kedatangannya mendadak dan mencurigakan. Di atas pohon penggantungan masih belum terlihat korban. Mereka saling pandang dan di saat inilah kepala semua orang menjadi pusing, pandanan matanya semakin gelap, semakin gelap. Selaka, si juta bisa yang biasa main racun kena diakali orang juga. Ia tahu bahwa angin aneh tadilah yang membawa malapetaka bagi mereka. Mereka diserang obat dius dan terhidur. Tujuh jago silat itu berpengalaman luas tapi masih kena ditipu orang juga termasuk si juta bisa yang pandai memilih racun. Sebelum ingatan mereka lenyap semua samar-samar mereka dapat mendengar tapak langkah kaki orang yang mendatangi, samar-samar seperti ada orang yang menggantungkan sesuatu di atas pohon penggantungan. Mulut mereka dipentang, maksudnya berteriak tetapi gagal, tidak ada suara yang keluar. Mereka ingin bergerak, sayang seluruh tubuhnya ngeloso tidak bertenaga. Yang dapat disaksikan ialah bayangan orang itu melakukan sesuatu di atas pohon penggantungan. Itulah si alkojo pohon penggantungan laki-laki atau wanita. Mereka tidak tahu. Tua atau muda? Mereka pun tidak dapat melihat. Kelopak mat mereka terkatup dan tertidurlah untuk sementara. Waktu menjelang hampir pukul 6 pagi, mereka tersadar dari kekangan obat tidur, hanya tubuhnya saja yang masih lemah. Mereka masih tergeletak di tanah. Kabut pagi telah buyar, hari telah berganti, di sana menggeletak tubuh-tubuh dari 6 orang yang masih ada dalam keadaan payah. 6 orang bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Mengapa bukan 7 orang? Tunglip, Liki Ceng, Pek, Gie Kie, Tiat Kiam Hek, Si Juta Bisa, Buddha Alim dan Pengemis Sakti Bermata Satu, jumlah ini 7 orang bukan? Mengapa tubuh-tubuh yang menggeletak di sekitar pohon penggantungan hanya 6 orang? Tentu saja, karena di antara mereka telah berkurang seorang. Siapa di antara 7 orang itu yang lenyap tanpa bekas? Mari kita melihat bagian berikutnya dari cerita ini. OO 0 DW 0 OO 6 orang itu bangun duduk. Mereka mengucek-ucek mati jiwa mereka baru lolos dari lubang jarum. Mereka ragu-ragu dan kurang percaya bahwa mereka masih hidup. Keenam orang itu saling pandang dengan perasaan seram, curiga dan takut. Si Juta bisa mengeluarkan hembusan nafas dalam yang panjang. 5 orang lainnya memandang ke arah kawan tukang main bisa ini. Bagaimana pengemis Sakti Bermata Satu mengajukan pertanyaan? Eh, mengapa kurang seorang siapa mereka memeriksa dirinya dan betul saja di sana telah susut seorang, siapakah yang tidak ada itu? Tung Tai Hiap Li Kiceng berseru keras. Mengapa kepala pemimpin mereka yang tak ada? Kemanakah perginya si cendekiawan serba bisa itu? Letak Tung Lip berada di dekat si Juta Bisa, pedang penembus langit, mengapa kini tidak terlihat? Terdengar lagi suara si Buddha Alim, Hei Liat Meti semua orang tertarik ke arah yang ditunjuk. Itulah pohon penggantungan. Entah kapan, di sana menggelantung seseorang, itulah gadis berbaju putih yang mati dan menjadi korbannya tahun ini. A-a-a-a, lagi-lagi. Pohon penggantungan meminta korban. Keenam orang itu diserang rasa takut yang tak terhingga, di atas pohon masih berdayung-dayung jenazah gadis itu. Sukma para jago hampir keluar dari tempatnya. Dalam waktu yang singkat, di atas pohon penggantungan telah dijerat seorang, tanpa diketahui oleh mereka. Dan yang aneh, si cendekiawan serba bisa Tung Lip lenyap tanpa bekas-bekasnya. Untuk menghilangkan rasa takut, mereka segera meninggalkan tempat itu dengan perasaan seram dan ngeri. Berjalan tidak jauh, di depan mereka muncul seseorang, datangnya sangat mendadak, lagi-lagi enam orang itu dikejutkan. Pengemis sakti bermata satu yang berjalan di paling depan mengeluarkan suara keras. Kau orang yang menghadang kepergian mereka adalah si pemuda angkuh Tan Ciu. Terlihat pemuda ini tersenyum aneh, dengan suara dingin berkata. Betul ke enam orang itu mundur ke belakang, Tan Ciu maju dua langkah. Eh, kalian mengapa ia mengajukan pertanyaan? Pengemis sakti bermata satu memandang Pek, Gie Kie. Dengan satu kerlingan match meminta pendapat kawan itu. Tentunya dia berkata si pedang penembus langit. Aku apa Tan Ciu tidak mengerti? Maka ia mengajukan pertanyaan. Semua orang telah dirundung ketakutan terus-menerus. Hawa kumpulan ini menjadi suatu kemarahan yang tidak dapat ditampung. Terlihat si Juta Bisa maju mementak demi Tung Tai Hiap, mari kita menuntut balas betul, minta pertanggung jawabannya, bunuh saja. Pergolakan itu semakin meningkat. Orang yang pertama kali bergerak ialah si pengemis sakti bermata satu, tangannya dikedepankan memukul pemuda itu. Juta Bisa, Liki Ceng, Tiap Kiam Hek dan pedang penembus langit tak tinggal diam, serentak, mereka pun memukul pemuda itu. Tan Ciu mendapat serangan lima orang tokoh kuat. Kecuali si Buddha Alim, tak seorang pun yang menaruh simpati pada pemuda angkuh ini, mereka menduga pasti bahwa Tan Ciu mempunyai hubungan yang erat dengan pohon penggantungan. Mendapat serangan itu, Tan Ciu menggeram. Tubuhnya melesat tinggi, menghindari serangan-serangan tadi, kemudian ia berteriak. Tahan, lima jago silat itu tidak mendengar peringatannya, lagi-lagi mereka menyerang. Tan Ciu mempunyai ilmu kepandayan tinggi, ilmu meringankan tubuhnya pun hebat, lagi-lagi ia mempertontonkan kepandayannya melayang dari kurungan semua orang dan berteriak. Hei, apa artinya permainan kalian mengapa kau membius kami pengemis sakti bermata satu mengajukan pertanyaan? Jangan bicara, dialah algojo pohon penggantungan, berkata si Juta Bisa. Kemana kah sembunyikan pemimpin kita pedang penembus langit turut buka bersuara? Tan Ciu termundur bingung. Eh, si cendetiawan serba bisa telah mati ia mengajukan pertanyaan. Pedang penembus langit membentak. Jangan berpura-pura bodoh lekas katakan, bentak Tiaw Kiam Hek bagaimana hubunganmu dengan pohon penggantungan bunuh saja? Berkata si Juta Bisa dan enam tokoh silat itu menyerang Tan Ciu lagi. Tan Ciu dipaksa memberikan perlawanan, pedangnya dikeluarkan dari tempatnya. Seret, seret, mendesak si penembus langit dan Tiaw Kiam Hek. Pengemis sakti bermata satu dan juta bisa mengisi kekosongan kawan itu, mereka mengancam punggung si pemuda. Tan Ciu berhasil menghindari diri, tubuhnya diputar dan menyerang lawan? Kali ini yang dijadikan sasaran ialah likisan. Likisan adalah orang yang mempunyai ilmu kepandayan terendah, tentu tidak berhasil menangkis, tubuhnya jatuh terluka. Kalian tidak bersedia mendengar keterangan Kuto Ciu mengajukan pertanyaan. Tidak perlu dan si pemuda sudah dikurung lagi. Bila Tan Ciu mau, di dalam sekejap mata, ia dapat membunuh lima tokoh silat itu, hanya pantangan membunuh belum berani dilenggar, terpaksa ia harus menggunakan siasat, melukai atau mendesak mereka. Karena inilah tidak mudah untuk mencapai kemenangan segera. Tiat Kiam Hek CS ingin membunuh pemuda itu, hanya ilmu kepandayan mereka tidak dapat menandingi, keadaan pertempuran berjalan terus. Suatu ketika, Tan Ciu menengok ke arah pohon penggantungan, matanya terbelalak, ia berteriak. A-a-a-a-a-a, suara ini mengejutkan semua orang, berbareng Tan Ciu melesat keluar dari kurungan dan menuju ke arah pohon penggantungan. Di saat yang sama, juta bisa mengirim pukulan maut, buda alim yang melihat kawan-kawannya terdesak turut memberi pukulan. Terdengar suara. Buk. Buk. Dua kali tubuh Tan Ciu yang melayang lepas itu kena pukulan dua orang. Dari mulutnya keluar darah segar. Tan Ciu tiba di pohon penggantungan, matanya tidak lepas memandang gadis berbaju putih yang tergantung di pohon tua itu, ia tidak memperdulikan lukanya. Keadaan pemuda itu berubah sama sekali. Enam jago silat tidak mengerti, mengapa pemuda itu seperti kehilangan ingatan. Bukankah belum lama ia menyerang dengan gagah sekali? Apa yang terjadi? Buda alim mengajukan pertanyaan kepada kawan-kawannya. Heran, ia tidak berusaha menghindari pukulan kita berkata juta bisa, ku kira ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Gadis berbaju putih itu mungkinkah kakak-kakak perempuannya inilah kesempatan baik untuk melenyapkan dirinya betul, bunuh saja lebih dulu enam orang mendekati Tan Ciu. Si pemuda masih berdiri di depan pohon penggantungan tanpa berkesiap. Mengingat ilmu kepandayan pemuda angkuh yang sangat tinggi, mereka tidak berani terlalu cepat bergerak, sehingga dekat sekali, enam pasang tangan siap merenggut jiwa pemuda yang hampir hilang ingatan tersebut. Keadaan sungguh genting, tiba-tiba terdengar suatu suara yang mengguntur. Di tengah-tengah Tan Ciu dan rombongan lawan bertambah seorang, itulah si kakek aneh yang belum lama mencari-carinya. Juta bisa CS dipaksa menghentikan gerakan. Hei, apa yang kalian mau lakukan kepadanya bentak kakek aneh itu kepada semua orang? Membunuh, alasannya dia adalah hal gojo pohon penggantungan. Kalian telah membuktikan sendiri bahwa ia membunuh orang di atas tiang pohon penggantungan hanya dia yang muncul di tempat ini. Babi busuk, aku pun pernah muncul di sini. Mengapa tidak mendakwa diriku sebagai hal gojo pohon penggantungan? Semua orang dibungkamkan. Kakek aneh, itu membentak lagi. Hanya kalian yang boleh datang? Orang lain tidak? Hanya kalian yang bukan hal gojo? Orang lain dituduh hal gojo. Mungkin dia bukan hal gojo pohon penggantungan. Bertanya tiap kiam hek. Kakek aneh itu mengangkat kundak. Tiba-tiba terdengar suara Tan Ciu yang berteriak keras. Oh, Cie Cie, tubuhnya lompat dan menubruk gadis berbaju putih yang mati tergantung di atas pohon gundul misterius itu. Menyambung cerita lama, Tat kala di atas pohon penggantungan menggantung mayat seorang gadis berbaju putih. Tan Ciu yang sedang dikeroyok oleh enam jago sitat melibat tubuh itu, gerakannya menjadi lamban, otaknya terganggu ingatan, jiwanya hampir tidak ada. Maka ia kena pukulan-pukulan mereka. Di saat tegang inilah, datang kakek aneh yang menolong jiwa si pemuda dari kematian. Tan Ciu menubruk mayat gadis berbaju putih itu dan berteriak. Cie Cie diturunkannya mayat kakak perempuannya, matanya menyalak merah. Siapa yang membunuh kakakku pohon penggantungan, berkata si kakek aneh. Tan Ciu menggerakkan pedangnya dan dihantam pohon penggantungan yang gundul dan tandu sudah mau kering itu. Teraaan, terdengar beradunya dua benda yang terbuat dari logam, pedang Tan Ciu yang ingin memapas pohon tepat mengenai sasaran, tetapi pohon itu tidak tumbang atau patah, bila tangan Tan Ciu kurang kuat memegang pedang, senjata itu pasti terbang. Tan Ciu, kakek aneh itu dan enam orang lainnya terbelalak. Pohon besi inilah suara Tan Ciu yang kaget. Betul. Apa yang ditakutkan oleh banyak orang sebagai pohon penggantungan itu adalah pohon yang terbuat daripada besi, pantas saja tidak tumbuh daun, pantas saja tidak mati sampai bertahun-tahun. Hasil dari papasan pedang Tan Ciu hanya berupa lapisan besi yang berbentuk kulit pohon. Rahasia pohon penggantungan telah terbuka, ternyata ada seseorang yang sengaja memasang besi maut ini. Siapakah orang itu? Semua orang memikir dan mencari jawaban tei sebut, Tan Ciu menggeretek gigi. Aku tahu, apa yang kau ketahui siapa yang membunuh kakakku, siapa Ciu Yong Yan. Kakek aneh itu mengkerut kau keningnya. Siapa itu Ciu Yong Yan? Ia mengajukan pertanyaan. Istri si cendetiawan serba bisa Tung Lip? Tung Lip belum pernah beristri mungkin pengemis bermata satu turut bicara. Tapi tak kala saudara Tan ini meninggalkan Hon San Xiao. Tiga hari yang lalu, ia pernah berjumpa dengan seorang yang bernama Ciu Yong Yan, ialah istri Tung Lip. Tung Lip tilak menyangkal tentang kebenarannya. Oh, 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 oh. Hal ini mempunyai hubungan dengan pohon penggantungan aku tidak peduli berteriak Tan Ciu. Dialah tentunya yang membunuh kakakku, aku harus menuntut balas ini. Tan Xiao hiap, semua terjadi karena salah paham. Dengan ini aku mewakili semua kawan meminta maaf. Selamat jumpa kembali. Silahkan Tan Ciu tidak menarik panjang. Si pengemis sakti bermata satu mengajak. Kawannya meninggalkan tempat. Meninggalkan hutan hitam yang penuh misterius itu. Tidak jauh dengan pohon penggantungan terlihat si kakek aneh dan Tan Ciu, kecuali mereka, masih ada sesosok mayatnya kakak Tan Ciu yang bernama Tan Seng itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikannya seorang wanita di luar rimba. Tentunya memapaki munculnya juta bisa sekalian. Sungguh kebetulan bila mereka berkumpul menjadi satu, inilah suara wanita. Kau? Siapa inilah suara pengemis sakti bermata satu? Akan segera menemukan jawaban di Alembaka. Terdengar jeritan sampai berulang kali. Semua kejadian terjadi di luar rimba. Di dekat pohon penggantungan. Tan Ciu dan kakek aneh itu dapat mendengar, wajah si kakek berubah menjadi pucat. Tan Ciu tak dapat menahan sabar, tubuhnya bergerak, diangkat mayat kakaknya dan siap melihat apa yang terjadi dengan orang-orang tadi. Tubuhnya kakek itu bergerak lebih cepat, ia menghadang kepergian si pemuda. Jangan, ia menjagah. Mengapa kau mau apa siapa wanita di luar rimba kau tidak perlu kesana? Mengapa karena aku tahu dan dapat menjawab pertanyaanmu, siapa dia si jelita merah? Mengapa tidak boleh menjumpai si jelita merah kau bukan tandingannya? Jangan mengganggu wajah Tan Ciu berubah cepat. Minggir ia membentak. Jangan kakek itu berusaha mencegah si pemuda keluar rimba. Dengan mempelototkan mata, Tan Ciu membentak. Minggir, terpaksa kakek itu menyingkirkan diri dan membiarkan Tan Ciu menggendong mayatan sang meninggalkan pohon penggantungan, ia membuntuti di belakang si pemuda tanpa banyak komentar. Setelah kepergian dua orang tadi, dari belakang pohon penggantungan keluar tiga orang, mereka memandang bayangan belakang Tan Ciu. Orang yang berada di tengah bertanya kepada mereka, dia betul orang yang di kanan memberi jawaban. Diselesaikan kapan bertanya orang yang di kiri. Setelah keluar dari rimba ini, kita boleh turun tangan, berkata orang yang di tengah agaknya orang inilah yang menjadi pemimpin dari ketiga orang tadi. Mereka membuntuti. Kita lari ke depan dan menyusul Tan Ciu dan kakek aneh itu. Suara jeritan-jeritan sudah tidak terdengar, di tanah menggeletak enam sosek mayat, tidak jauh dari mayat-mayat itu berdiri seorang wanita yang mengenakan pakaian warna merah. Wajah wanita itu cukup cantik, sayang penuh kekejaman, ia memandang keenam mayat itu dan bergumam. Masih tinggal seorang tunglit, di saat ini Tan Ciu keluar rimba, dilihat enam mayat yang menggeletak di tanah itulah mayat-mayat Tiat Kiamhek, Liki Ceng, Juta Bisa, Buda Alim, dan si pengemi sakti bermata satu. Kata-kata gumamnya wanita baju merah itu masih terdengar jelas. Wanita inikah yang bernama si jelita merah? Wanita itu melihat kearah Tan Ciu, lirikan matanya melempar kerlingan yang menggiurkan, si pemuda terkesima. Wanita baju merah maju mendekati Tan Ciu. Saudara kecil, siapa namamu ia mengajukan pertanyaan? Kau tidak perlu tahu, jawab Tan Ciu ketus. Apa permusuhanmu dengan mereka? Mengapa membunuh semuanya wanita berbaju merah itu adalah si jelita merah yang ditakuti oleh kakek aneh? Mendapat pertanyaan Tan Ciu seperti tadi, ia tertawa cekikikan. Hanya membunuh mati beberapa orang saja kau bertanggur-tengur seperti ini, ia sudah biasa membunuh orang. Maka dapat mengucapkan kata-kata ini dengan tertawa. Hahaha hai 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 Tan Ciu masih menggendong kakaknya, ia mendelikan mata. Eh, siapakah yang kau gendong itu bertanya si jelita merah melemparkan lirikan mata lagi. Kekasihmu kentut Tan Ciu membentak. Saudara kecil, hati-hati menjaga mulutmu agar tidak kena tamparan, tutup mulut. Apa dendamu kepada mereka? Mengapa main bunuh saja? Bila tidak mempunyai Dendam. Tidak. Boleh membunuh. Memang, wajah Tan Ciu berubah, ia meletakkan tabuh kakaknya begitu bergerak tangannya telah menarik keluar pedang dari punggung dan langsung menusuk wanita berbaju merah itu. Jelita merah memutar badan gerakannya gesit sekali, melesat jauh dan mencuh hindari tusukan pedang si pemuda. Di saat ini, kakek aneh baru keluar dari dalam rimba. Tepat berhadapan dengan wanita berbaju merah itu. Kau si jelita merah memutarkan biji hitam matanya, pada wajahnya masih tersungging senyuman. Suhef Hek, kau belum mati kakek aneh ternyata itu bernama Suhef Hek. Terima kasih ia berkata. Masih terlalu pagi untuk mati, Hektometer, sudah lama kita tidak bersuah. Semakin lamakah semakin cantik saja, tua bangka macu keranjang, berani kau main-main kepadaku, ha. Umurku telah lebih dari 60 tahun. Mana kuat main lagi pada jelita merah bergerak, cepat sekali, tangannya diangkat dan, plak, menampar pipi si kakek aneh itu. Kakek aneh Suhef Hek tidak menyingkir dari tamparan tadi, tidak mungkin ia dapat menghindarkan diri dari tamparan si jelita merah. Dan memang ia tidak ada niatan untuk menghindarkan diri dari tamparan tadi. Jelita merah tertawa bahak-bahak. Berhati-hatilah memainkan lidah, ia berkata. Kakek aneh itu mengusap-usap pipinya yang kena ditampar orang, ia tidak marah. Nona kecil, tamparanmu ini keras sekali, ia masih bisa berkelakar tua bangka kurang ajar, bila kau masih tidak berhati-hati, kau akan menerima yang lebih keras lagi. Terima kasih. Hei, bagaimana dengan perintahku? Sudah berhasil kau temui. Siapakah nama orang itu kau belagak bodoh? Ingin mendapat tampar lagi Tan Kiam Lamp yang kau maksudkan betul wajah Tan Ciu berubah, lagi-lagi ia mendengar nama Tan Kiam Lamp disebut, orang yang punya hubungan dekat dengan dirinya, kakek aneh Suhaif Hek berkata. Dikabarkan ia telah tiada, mati betul. Dimanakah jenazahnya dikuburkan? Mana aku tahu mati di tangan siapa istrinya? Dan dimana kini istrinya itu berada aku tidak tahu juga, jelita merah mempelototkan matanya. Semua kau jawab dengan serba tidak tahu ia ngedumel. Suhaif Hek tertawa cengar-cengir. Hei, dimanakah si cendetiawan serba bisa itu berada bertanya lagi jelita merah? Tunglip belum lama lenyap. Belum lama betul. Mungkin dibawa oleh pencipta pohon besi, pohon besi pohon penggantungan, itu yang kumaksudkan. Siapa orang yang membuat pohon penggantungan tidak tahu, lagi-lagi tidak tahu memang aku tidak tahu. Ku beri waktu 10 hari untuk menyelidiki hal ini. Dan kau harus memberi keterangan yang memuaskan tentang pohon penggantungan. Suhaif Hek mengangkat kundak. 10 hari ku kira waktu ini terlalu singkat. Ia pandai berkelakar. Bila satu bulan, bagaimana apa boleh buat? Nah, pergilah. Segera cari keterangan tentang pohon penggantungan. Baik, sebelum berangkat, si kakek aneh Suhaif Hek mendekati Tan Ciu, dengan suara yang disalurkan dengan tekanan gelombang tinggi. Ia membisiki si pemuda bocah. Ku kira kau adalah anaknya Tan Kiam Lem, tubuhnya melesat dan lenyap cepat. Tan Ciu ingin mendapat keterangan yang lebih jelas. Ia terlambat. Gerakan Suhaif Hek terlalu cepat sekali. Betulkah keterangan kakek aneh itu yang mengatakan bahwa ayahnya bernama Tan Kiam Lem. Betulkah keterangan yang diberikan kepada si jelita merah, bahwa Tan Kiam Lem mati di bawah tangan istrinya sendiri. Mengapa? Oh, sungguh kejam sekali. Hal ini tidak seharusnya terjadi. Diharap saja Tan Kiam Lem bukan alihnya. Diharap saja ia tidak mempunyai ibu yang sekejam itu, membunuh suami sendiri. Tetapi siapakah yang menjadi ayahnya? Tan Ciu teringat kepada kakak perempuannya, gadis baju putih itu masih menggeleptak tidak jauh dari tempat ia berada. Hanya Tan Seng yang dapat memberi keterangan ini, sayang Tan Seng telah binasa. Si pemuda melamun terlalu banyak. Tidak disadari bahwa jelita merah telah meninggalkan dirinya. Meninggalkan mayat-mayat juta bisa sekalian. Lima bayangan mulai bergerak. Tidak ada suara, arahnya ialah di mana Tan Ciu berada. Tidak jelas wajah lima bayangan yang baru datang, mereka mengenakan pakaian yang serba merah, di antaranya ialah seorang tua yang menjadi kepala pemimpin rombongan itu. Mereka mengurung Tan Ciu di tengah. Si pemuda tersentak, ia mendongakan kepala dan diketahui bahwa dirinya telah berada di bawah kurungan orang. Orang tua berbaju merah membuka suaranya yang dingin. Namamu Tan Ciu betul si pemuda membusungkan dada, murid si putri angin tornado. Si angin tornado adalah nama angin yang terhebat, rumah besar pun dapat diungsikan olehnya. Sungguh seram. Tiga hari yang lalu, si Cerdetiawan Serba Bisa Tung Lip pernah mengatakan bahwa ilmu silat Tan Ciu mempunyai banyak persamaan dengan si putri angin tornado. Kini lagi-lagi ada orang yang mengajukan pertanyaan bahwa si pemuda adalah murid wanita itu. Betulkah bahwa Tan Ciu mendapat pelajaran ilmu silat dari putri angin tornado? Mari kita teruskan cerita, terdengar Tan Ciu membuka suara. Kalian dari mana rombongan orang berbaju merah itu tidak menjawab? Si orang tua yang menjadi pemimpin mereka memberi jawaban. Hal ini kau tidak perlu tanya. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi, gurumu putri angin tornado. Umpama betul, apa yang kau lakukan? Bila bukan, apa pula yang kau perbuat? Orang tua berbaju merah itu tertawa lepas. Berilah jawaban yang pasti, katanya dengan suara tidak enak didengar. Kau anak murid si putri angin tornado gerakan orang-orang berbaju merah ini aneh sekali. Tan Ciu segera menduga komplotan pohon penggantungan. Wajahnya berubah. Betul. Aku adalah anak murid putri angin tornado. Ia memberi jawaban pasti. Bagus, apa yang bagus kau harus turut kami berkata orang tua berbaju merah itu. Kemana jangan bertanya aku tidak bersedia turut dengan kalian. Ingin dipaksa, bagaimana asal-usul kalian berlima? Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Kau turut atau tidak kukira kalian tak dapat memaksa orang dengan kekerasan boleh coba Tan Ciu menantang. Baik, orang tua berbaju merah itu memberi isyarat kepada keempat kawannya, serentak, mereka mengurung Tan Ciu lebih rapat. Dugaan Tan Ciu kepada orang-orang berbaju merah itu telah dikesankan sebagai komplotan pohon penggantungan. Ia sengaja menarik perhatian orang, maksudnya menempur mereka. Lima orang berbaju merah telah berada di dalam keadaan siap tempur. Orang tua yang menjadi pemimpin mereka berkata, kesempatan terakhir untukmu, maukah turut tidak? Orang tua berbaju merah menurunkan tangannya, serentak lima orang itu menghujani Tan Ciu dengan pukulan-pukulan. Memang hebat, bila tokoh silat biasa yang menghadapi kero mereka bertempur ini, tentu kewalahan dan pasti menjadi korban pukulan. Tan Ciu menarik keluar pedang yang disabatkan kepada setiap tangan yang datang, tentu saja mereka tak berani membentur senjata tajam itu dan mundur teratur. Mereka pun mengeluarkan pedang, dengan kero bergiliran mereka mengurung pemuda itu. Di dalam beberapa jurus pertama, Tan Ciu dapat menghadapi semua orang itu dengan tenang. Semakin lama, tenaganya semakin berkurang, itu disebabkan oleh lukap pukulan-pukulan rombongan Juta Bisa, karena belum sempat mengatur pembuluh-pembuluh darah yang rusak, tenaganya tentu terganggu. Lima orang berbaju merah menyerang semakin gencar, bergilir mereka maju dan mundur, dengan tapak-tapak kaki yang teratur mereka mendesak Tan Ciu setelah mengeluarkan pedang, maka semakin kuatlah desakan mereka. Tan Ciu kewalahan. Bila saja ia tidak mempunyai kepandaian istimewa, setelah mendapat pukulan orang, dipaksa menempur lima orang, tentu telah jatuh lama. Orang tua berbaju merah yang menjadi pemimpin rombongan itu tertawa dingin, ia tahu sudah waktunya mencari kemenangan, pedang dipindah ke tangan kiri, membiarkan keempat kawannya menyerang dari depan, ia mengitari mereka dan berada di belakang lawan mudanya, empat orang baju merah menyerang Tan Ciu dengan empat pedang mereka. Tan Ciu menggunakan pedang menangkis senjata-senjata itu. Pemimpin orang berbaju merah telah berada di belakang Tan Ciu, ia mengirim satu pukulan tangan. Diserang dari depan dan belakang, dalam keadaan yang sudah payah, Tan Ciu tidak berdaya. B. Melewati empat orang berbaju merah yang berada di depannya, tubuhnya Tan Ciu terpental terbang jauh, ia telah menerima satu pukulan orang tua baju merah itu dari mulutnya memuntahkan darah merah, menggelepak di tanah. Tentu, saja, setelah menderita luka, tidak semestinya menempur orang pula, dan lebih jauh pantang menerima pukulan dari belakang, Tan Ciu jatuh, tidak dapat bangun lagi. Empat orang berbaju merah, dengan pedang di tangan menyusul tubuh Tan Ciu yang melayang di atas kepala mereka. Begitu tubuh si pemuda itu jatuh di tanah, empat pedang itu pun menusuk. Terdeangar suara jeritan panjang. Darah berhamburan. Tan Ciu mati. Tidak. Luka. Juga tidak. Jeritan tadi adalah suara jeritannya empat orang berbaju merah yang menusukan pedang mereka. Ternyata sesuatu bayangan bergerak lebih cepat, sebelum keempat pedang mengenai Tan Ciu, bayangan ini menggunakan kepandainya membunuh keempat orang berbaju merah. Tan Ciu membelalakan mata. Orang tua berbaju merah turut terkejut Mungkinkah ada orang yang berkepandain silat setinggi ini? Dapat membunuh keempat kawannya dalam sekejap mata. Siapakah orang itu? Di sana telah bertambah seorang, dia adalah si jelita merah yang telah pergi dan balik kembali. Orang tua berbaju merah tidak kenal, ia membentak, siapa kau tak perlu? Tahu. Pergilah. Jelita. Merah membentak. Tan Ciu tidak mempunyai kesan baik kepada si wanita ini, di dalam keadaan marah dan hati panas ia mendorong kedua tangannya dengan tenaga penuh. Jelita merah mebelakang isi pemuda, ia sedang berhadap-hadapan dengan orang tua itu. Memperdebatkan hasil dari pembunuhan yang dilakukan olehnya. Hanya satu kali gebrak ia mengirim jiwa keempat kawan orang tua itu pergi ke akhirat. Dia datang dengan maksud membantu Tan Ciu, menolong jiwa pemuda dari kematian. Tentu saja ia tidak menduga sama sekali bahwa dirinya diserang seperti itu, karena jaraknya yang terlalu dekat. Tidak mungkin ia menyingkirkan diri dari serangan itu. Tepat sekali, punggungnya menerima pukulan Tan Ciu. Tubuh. Jelita merah terpental jauh. Kini Tan Ciu berhadapan dengan orang tua berbaju merah. Terdengar geramannya si kakek, pedang yang di tangan kiri telah pindah ke tangan kanan, dan menusuk ke arah si pemuda. Tan Ciu memapaki dengan pedangnya. T.R.A.A.A.N.N.G.G. Tan Ciu sudah tidak bertenaga, hasil dari bentrokan dua pedang itu, tubuhnya terdorong ke belakang. Orang tua berbaju merah mengirim pukulan tangan kosong, ternyata tangan kanan dan kiri dapat dikasih kerjasama. Tan Ciu sudah lemas. Bergoyangan sukar kini tak dapat menyingkir dari serangan ini, sekali lagi si pemuda memuntahkan darah segar, tubuhnya jatuh ngeloso di tanah. Orang tua baju merah menggerakan pedang di tangan kanan, maksudnya menusuk tembus perut Seng Korban. Jelita merah telah bangkit, ia menepuk pundak orang tua itu. A.A.A.A.A.A.A. Si kakek menyingkir ke samping, tusukan pedang yang hampir menembus perutan Ciu menjadi gagal. Si jelita merah mengirim pukulannya yang kedua. Kali ini, si kakek tidak sanggup bertahan, dengan satu suara jeritan panjang, ia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tan Ciu luka parah, tetapi belum mati. Kini ia merayap berangun. Jelita merah telah menghabiskan jiwa semua orang, ia membalikan badan dan memandang pemuda itu. Matanya terlihat kilat sakit hati, pukulan Tan Ciu hampir merengut jiwanya. Mungkinkah ia membiarkan si pemuda berlaku kurang ajar? Kau kejam kata-kata ini penuh dendam. Tan Ciu tidak gentar. Siapa yang menyuruhmu membunuh mereka? Tuntutan si pemuda masuk di akal. Salahkah membantu dirimu? Aku tidak butuh bantuan. Aku dapat membantu, tetapi dapat juga membunuh. Tahu aku percaya, apalagi di dalam keadaan seperti ini. Jelita merah tertawa. Biarpun kau tidak terluka, biarpun kau berkepandayan tinggi. Aku masih sanggup membunuhmu belum tentu Tan Ciu menantang. Dari dalam saku bajunya, jelita merah mengeluarkan sebutir obat. Dilemparkan ke arah. Tan Ciu dan berkata. Makanlah. Agar kau sembuh. Aku menanti, Tan Ciu menyambuti obat itu. Memeriksa sebentar dan dilempar balik lagi. Siapakah yang dapat menjamin bahwa benda ini tidak mengandung racun? Ia tidak percaya itikat baik wanita itu. Jelita merah mengkerutkan kedua alisnya. Kau tidak tahu budi ia berkata. Siapa yang sudi menerima budimu sudah bosan hidup? Hi kau kira aku takut karena tidak sanggup menerima dan menelan hinaan-hinaan si pemuda. Jelita merah mengayun tangan. Tan Ciu ingin menyingkir dari serangan itu, tetapi tidak berdaya. Kondisi badannya berada di dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Pukulan jelita merah membuat Tan Ciu memuntahkan darah dalamnya. Beruntun beberapa kali, ia dipukul orang, tubuh si pemuda musruk di tanah. Tan Ciu memang kepala batu, ia bandel. Hanya mendongakan kepala, ia masih berani menantang. Jelita merah lebih baik kau membunuh diriku, tentu ku anjurkan agar membunuh segera. Jangan tunggu waktu sampai esok hati, mengapa bila sampai aku tidak mati, dendam ini akan mengendap seumur hidupmu. Baik, jelita merah menganggukan kepala. Aku mengawalkan permintaanmu Tan Ciu memeramkan mata. Ia siap menerima kematian. Jelita merah mengangkat tangannya tinggi, perlahan-lahan ia menurunkan tangan itu tepat berada di ubun-ubun. Tan Ciu. Sampai di sini, ia menghentikan gerakannya. Ia memandang wajah si pemuda yang tampan menarik itu, dan mengeluarkan keluhan panjang. Tangannya ditarik kembali. Batal mengadakan pembunuhan. Terlalu lama Tan Ciu menutup mata, dikala membuka mata kembali dan melihat kejadian ini, ia menjadi heran dan tidak mengerti. Lama sekali mereka saling pandang. Mengapa kau batal turun tangan si pemuda mulai memecah kesunyian? Aku, sinar mata jelita merah menyingkir dari bentrokan. Aku tidak membunuhmu di hari ini. Aku memberi kesempatan agar kau mempunyai waktu untuk memperdalam ilmumu dan menuntut balas kepadaku ia membalikan tubuhnya, melesat dan meninggalkan Tan Ciu. Kondisi badan Tan Ciu berada dalam keadaan yang terburuk, ia dapat bertahan karena adanya lawan kuat. Kini segala sesuatunya telah bebas, ia tidak sanggup menguasai segala galanya lagi. Kepalanya pun dirasakan berat dan roboh menggelepak di tanah. Mendadak. Ia seperti melihat sesuatu bayangan merah melayang datang sangat samar-samar guram sekali. Tau Ciu menyaksikan kebenaran ini. Mungkinkah di dalam khayalan? Tidak. Inilah hal yang benar. Apa yang disaksikan olehnya betul-betul terjadi di hadapan pemuda itu. Hanya daya ingatannya terlalu suram. Maka tidak jelas. Lagi-lagi datang bayangan lain melayang datang, kali ini berwarna kelabu. Langsung mendekati tubuh Tan Ciu yang terbaring di tanah. Bayangan kelabu itu mengangkat tangannya, bila tangan ini turun, tentu jiwa si pemuda pasti akan naik ke sorga. Tiba-tiba terdengar satu suara dingin membentak. Jangan tangan si bayangan kelabu turun perlahan. Batal menghantam tubuh sang mangsa. Dia agaknya ingin membantah. Kami masih membutuhkannya, bila sampai terjadi, dengarlah perintahku, bila ia berhasil menemui ayahnya, ayahnya Tan Kiam Blem itulah ayahnya, tak mungkin. Tak mungkin mereka bersuasi bayangan kelabu dapat diberi mengerti, pasti ia masih ragu-ragu. Pasti sekali. Karena ayahnya sudah binasa. Mungkinkah mereka bersuah? Kecuali di alam neraka, ini pun tak perlu kita khawatirkan di misalkan ayahnya tidak binasa mudah diselesaikan. Kita dapat menggunakan tangannya untuk membunuh Tan Kiam Blem baik. Pendapat kau Ciu memang beralasan, kau. Percakapan berikutnya tidak dapat masuk ke telinga Tan Ciu. Ia telah jatuh pingsan, tidak sadarkan diri lagi. Beberapa lama kemudian, Tan Ciu sadar dari pingsan. Tenaganya dirasakan segar, bau harum masih terkulum di dalam mulut, tentunya ada seseorang yang memberinya obat mujarab. Ia tersentak bangun, lompat berdiri. Matanya memandang lepas, terlihat jelas ada seseorang yang berdiri di depannya. Orang ini berdiri kaku, tidak bergerak. Tan Ciu mengucurkan keringat dingin. Sekian lama, Tan Ciu dapat membedakan siapa yang berdiri di hadapannya, itulah seorang sastrawan setengah umur. Wajahnya dingin dan kaku, tentunya orang yang tidak mudah dihadapi. Orang yang di hadapan Tan Ciu adalah orang setengah umur yang berpakaian sastrawan, ia berdiri tidak bergeming. Tan Ciu tidak kenal orang ini, ia memandang dengan sinar mata penuh pertanyaan. Sastrawan setengah umur itu tengah menyaksikan bahwa si pemuda betul-betul telah sembuh, maka ia pun membuka suaranya yang dingin. Bagaimana dengan luka-lukamu Tan Ciu sadar, tentunya sastrawan ini yang menolong dirinya. Ia memberi hormat berkata, atas bantuan Ciam Pue, di sini Tan Ciu mengaturkan terima kasih. Orang itu hanya membalas hormat si pemuda, ia hanya menganggukan kepala tanda kepuasan hatinya. Tan Ciu memandang ke tanah, matanya terbelalak. Mengapa melihat gerak-gerik si pemuda yang meragukan, sastrawan setengah nmar itu mengajukan pertanyaan. Di mana jenazah kakak perempuan Ku Tan Ciu kehilangan mayat saudara perempuannya. Jenazah Tan Seng lenyap tanpa bekas. Sastrawan setengah umur itu mengerutkan alisnya. Jenazah kakak perempuan Mu'ia bertanya NG. Tan Ciu masih berusaha mencari jenazah itu. Namun gagal. Tidak ada tanda-tanda ke mana perginya jenazah Tan Seng. Kau telah tolong mengebumikannya Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Tidak, sastrawan. Setengah umur itu memberi kepastian. Aneh. Kau telah memindahkan ke lain tempat. Jangan sembarang menuduh bagaimana ia lenyap. Kukatakan bahwa aku tidak melihat jenazah Ciciemu kecuali kau. Ada beberapa orang di sini kau memang bocah yang tidak tahu mati. Selama kau jatuh tak sadarkan diriku. Kira lebih dari 10 orang yang berkunjung ke tempat ini. Siapakah mereka? Anak buah perkumpulan iblis merah atau angmokau. Mengapa kau tahu sedari kau berada di kota Kehong? Aku telah mengikuti perjalananmu. Mengikutiku? Apa maksudmu mengikuti orang? Sebab pertama disebabkan ingin tahu. Sebab kedua aku ingin mengajukan pertanyaan. Kepadamu silahkan kau ajukan pertanyaan. Apakah yang ingin kau ketahui? Cicimu telah menjadi korban pohon penggantungan betul. Mengapa mana ku tahu alasan ini? Bila kuajukan pertanyaan kepadamu. Mengapa para gadis cantik berkepandaian silat digantung di atas pohon penggantungan? Apa yang kau bisa jawab kau pandai? Terima kasih namamu Tan Ciu betul, anak Tan Kiam Blem hati Tan Ciu tergetar. Lebih dari satu kali, ia mendengar orang mengatakan dirinya sebagai putra Tan Kiam Blem. Siapa itu Tan Kiam Blem? Ia tidak tahu. Mengapa mereka itu menduga seperti itu? Berdengung lagi percakapan dua orang yang mau membunuh dirinya tadi, dikatakan Tan Kiam Blem telah tiada, dan tidak mungkin ia dapat bertemu dengannya. Bila betul Tan Kiam Blem itu ayahnya, oh, sastrawan setengah muda itu menyadarkan Tan Ciu dari lamunan. Kau belum menjawab pertanyaanku, Tan Ciu tersentak bangun. Aku tidak dapat memberi kepastian, ia menjawab. Siapa yang dapat memberi kepastian cici aku Tan Seng? Mungkinkah Tan Seng tidak memberi tahu kepadamu siapa yang menjadi orang tua kalian? Tidak aku tidak percaya, terserah. Sedari kecil aku turut guruku mempelajari ilmu silat, setiap sepuluh atau dua puluh hari, aku diperolehkan bertemu dengan cici eiku. Pada sepuluh hari yang baru lalu, dikala aku kembali ke rumah, ia meninggalkan sepotong surat dan mengatakan ingin menemui tunglip. Kalian tidak berjumpa lagi, sehingga sampai ia digantung di atas pohon penggantungan, betul wajah sastrawan itu dingin dan kaku, tidak terlihat perubahan paras mukanya. Hanya pada sinar matanya yang berkilat-kilat itu, membuktikan bahwa ia ragu-ragu. Giliran Tan Ciu yang mengajukan pertanyaan. Kau kenal dengan Tan Kiam Blem? Tan Kiam Blem mati di bawah tangan istrinya sendiri. Sastrawan setengah tua itu tidak memberi jawaban, sebaliknya mengajukan pertanyaan lain. Inilah cerita orang, berkata Tan Ciu. Tentang kebenarannya aku tidak tahu, si pemuda menggoyangkan kepala. Dengan alasan apa seorang istri membunuh suami sendiri juga tidak tahu, Tan Ciu tidak masuk perangkap pertanyaan. Tan Ciu mempunyai otak yang cerdas, dari pembicaraan orang, ia paham bahwa tidak mungkin orang ini tidak kenal dengan Tan Kiam Blem. Pertanyaan-pertanyaan tadi hanya alasan untuk menyingkirkan diri dari hubungannya dengan Tan Kiam Blem. Siapakah orang ini? Mengapa ia tak mau menyebut namanya? Kau kenal dengan Tan Kiam Blem sekali lagi, Tan Ciu mengulang pertanyaannya yang belum dijawab. Sastrawan itu memandang alam di tempat jauh, kau tidak berani memberi jawaban Tan. Ciu mendesak. Dimisalkan kenal, mengapa menggunakan perumpamaan? Karena aku baras mengetahui asal usulmu lebih dahulu. Setelah itu baru boleh membuka rahasia pribadiku, mengetahui asal usulku, betul. Aku belum dapat bukti yang menyatakan bahwa kau adalah putra Tan Kiam Blem. Setelah terbukti aku betul menjadi anak Tan Kiam Blem, bagaimana aku harap saja bukan mengapa? Mengapa aku tidak diperbolehkan menjadi anak Tan Kiam Blem bila betul ayahmu bernama Tan Kiam Blem? Tragedi sedih segera menimpa dirimu. Tragedi sedih Tan Kiam Blem membuka mulut, mengeluarkan kata-kata tadi, mengapa ada tragedi sedih yang menimpa ayah Tan Kiam Blem? Apa yang menyebabkan tragedi sedih itu bagaimanakah kepribadian Tan Kiam Blem itu si pemuda mengajukan pertanyaan? Jangan kau tanya soal ini kepada aku, berkata si sastrawan. Kecuali kau dapat membuktikan bahwa kau adalah anaknya, Cie Cie Tan Seng tahu. Sayang ia sudah tiada, maka tidak mungkin kau tahu asal usul dirimu. Bukan, aku akan berusaha mencari tahu siapa yang menjadi sumber berita. Aku akan mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Jangan harap mereka dapat memberitahu kepadamu wajah Tan Ciu berubah. Tidak ada orang yang mau memberitahu tentang Tan Kiam Blem ia bertanya. Betul, jawab sastrawan setengah umur. Aku ingin kau yang memberi keterangan matah, Tan Ciu menjadi liar, oh oh oh. Kukira kau tidak dapat memaksa aku mengatakannya. Kau tidak mau memberi keterangan Tan Ciu maju selangkah, agaknya menggunakan kekerasan tangan. Sastrawan itu marah, darahnya naik cepat. Ia menduga pasti bahwa pemuda yang berada di depannya adalah anak Tan Kiam Blem, dan tentang hubungan Tan Kiam Blem dengan dirinya. Sudah ku katakan, katanya tidak seorang pun yang mau memberitahu tentang Tan Kiam Blem. Termasuk diriku, aku dipaksa menggunakan kekerasan untuk memaksa kau bicara, Tan Ciu semakin beringas. Eh, kau mau bergebrak bila perlu, tidak mungkin, Tan Ciu tidak dapat menahan sabar lagi ia memungut pedangnya, dengan satu bentakan keras menyerang sastrawan setengah umur itu. Di saat yang sama si sastrawan telah mementulkan dirinya, sangat tinggi, gesit dan cekatan sekali. Tan Ciu mengejar naik. Gerakan sastrawan itu memang hebat, tanpa menginjakan kaki ke tanah lagi ia melayangkan dirinya dan pergi jauh. Tan Ciu terpaku di tempat. Dari jauh sayut-sayut terdengar suara sastrawan itu. Jangan pusingkan urusan Tan Kiam Blem, berusaha carilah siapa yang telah membunuh cicimu dan tuntutlah balas untuknya, Tan Ciu hampir mau menangis. Rahasia ayah bundanya, dendam gurunya dan kematian kakak perempuannya telah jatuh di satu pundak, suatu pikulan yang paling berat. Tidak satu pun dari ketiga soal tadi yang mudah diselesaikan. Ia naik darah, pedangnya dibontang bantingkan, membebat apa yang berada di sekitarnya, pohon, daun, batu dan apa saja yang dapat dibuat tempat melampias kemarahan. Beberapa waktu, Tan Ciu berada dalam keadaan setengah gila. Akhirnya ia lelah dan menghentikan gerakan-gerakan itu. Ia berjalan pergi, tanpa tujuan. Ia meninggalkan rimba pohon penggantungan. Matahari sore memperpanjang bayangan Tan Ciu, ditambah terlihat jalan bayangan yang kurus tinggi itu. Suatu peringatan menghidupkan jiwa si pemuda ia tidak boleh menjadi putus asa. Ia harus hidup seperti sedia kala. Wajah mengatasi kesulitan-kesulitan dan menyelesaikan tugas yang jatuh di atas kedua pundaknya. Yang penting, balas dendam kepada orang yang telah membunuh cicilenya. Ia harus segera mencari akujo pohon penggantungan. Siapa yang mempunyai hubungan dengan pohon penggantungan? Segera teringat wanita berbaju putih Choyong Yin. Dia mengaku sebagai istri Tung Lip, dan antara tujuh orang tokoh silat yang masuk ke dalam rimba pohon penggantungan, hanya kehilangan Tung Lip seorang. Hubungan ini sudah tentu dapat terjadi. Segera mencari Choyong Yin. Putusan ini segera diperbulatkan. Dunia bukannya sedauan kelor, kemana ia harus menemukan Choyong Yin. Orang yang belum diketahui alamatnya, dan mungkin tidak ada alamat sama sekali. Biar bagaimana ia harus berusaha. Sampai ke ujung langit pun akan dikejar juga. Karena adanya putusan yang seperti ini penderitaan batin si pemuda agak merda, ia bebas menjadi seorang manusia gila. Di dalam perjalanan, ia teringat kepada lima orang berbaju merah, itulah orang-orang angmokau atau perkumpulan iblis merah. Dengan alasan apa orang-orang angmokau ingin membunuh diri ya? Karena gurunya bernama Putri Angin Pornado. Mengapa? Tentunya ada sesuatu ganjilan di antara sang guru dan pemimpin angmokau untuk mengetahui lebih jelas tentang hal ini. Ia baru mencari perkumpulan angmokau. Mencari markas besar perkumpulan ada lebih mudah daripada mencari seseorang. Tan Ciu menangguh dan pikirannya yang ingin mencari Cuyong Yan segera ia ingin menyelesaikannya lebih dahulu. Langkah kaki Tan Ciu tidak pernah berhenti. Beberapa bayangan berkelebat, mereka menghadang jalan yang akan dilewati oleh si pemuda. Terpaksa Tan Ciu menghentikan langkah kakinya. Dua gadis berpakaian pelayan berdiri di sana, warna baju mereka merah semua. Mereka memandang Tan Ciu dengan senyum kulum. Tan Ciu mengadakan teguran. Mengapa kalian menghadang jalan orang salah seorang dari gadis pelayan berbaju merah itu bertanya. Kau bernama Tan Ciu betul kami mendapat tugas untuk menyambutmu, mendapat tugas? Siapakah yang memberi tugas kepada kalian? Dengan alasan apa ingin menyambut kedatanganku Tan Ciu berhadapan dengan dua orang gadis berbaju merah. Terlihat dua gadis pelayan itu tertawa. Tong Ciu kami ingin bertemu denganmu. Berkata mereka. Siapakah Tong Ciu kalian? Tanya Tan Ciu. Tong Ciu berarti kepala bagian suatu perkumpulan, agak mirip dengan kepala regu. Kau boleh langsung bertanya kepadanya, di mana dia kami dapat memberikan petunjuk, bila aku tidak mau turut Tan Ciu memandang dua gadis pelayan tersebut. Takut hektometer. Belum pernah aku takut kepada orang mengapa takut kepada Tong Ciu kami kalian dari golongan apa Ang Mokau hati Tan Ciu tergetar. Ia berniat pergi ke markas Ang Mokau menyelesaikan pertikaian dengan perkumpulan itu dengan burunya, hanya belum mendapat jalan, kini mereka telah datang lebih dahulu. Bila kau tidak menerima undangan, terpaksa kami menggunakan kekerasan, berkata dua gadis pelayan itu. Tan Ciu mengeluarkan suara dingin. Segera ajak aku ke sana dua gadis pelayan berbaju merah itu mengajak si pemuda ke suatu tempat. Di suatu puncak gunung terlihat sebuah joli dengan kain penutup yang diturunkan, tidak terlihat siapa yang duduk di dalamnya. Dua gadis pelayan berbaju merah mengajak Tan Ciu ke depan joli itu. Kami mengundang Tan Ciu hiat datang, berkata dua gadis pelayan berbaju merah kepada orang di dalam joli. Orang yang berada di dalam joli itukah yang menjadi Tong Ciu perkumpulan Ang Mokau? Tan Ciu masih menduga-duga. Pria? Atau warita? Terdengar suara yang nyaring merdu keluar dari isi tandu. Kalian menyingkir, dua gadis pelayan menerima perintah, mereka meninggalkan Tan Ciu dan berdiri di belakang joli. Tan Ciu mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Ia tidak merasa gentar, ia tidak pernah takut kepada siapapun juga. Terdengar suara dari dalam joli. Kau tahu, mengapa aku mengadakan undangan?